Beginilah kondisi seekor tapir yang terjerat di kawasan konsesi distrik Nilo, Kabupaten Pelalawan Riau. Tapir berjenis kelamin jantan berusia 10 tahun ini sudah 4 hari terjerat dan terperosok ke dalam lubang. Para pekerja pun harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasinya keluar dan mengantarnya ke distrik Nilo. Saat ini tapir jantan ini harus menjalani rehabilitasi karena kondisi kakinya putus dan mengalami pembengkakan, serta butuh waktu lama untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Kita tidak dapat lagi jenis jerat apa yang menjerat kakinya. Ya kemungkinan besar kalau kita duka, itu jenis jerat yang keras hingga mengakibatkan putus luas tengah dari tapir itu. Sementara itu petugas gabungan membawa seekor orang utan berjenis kelamin jantan untuk dilepas liarkan ke kawasan Taman Nasional Bukit 30 Indragiri Hulu Riau. Hewan mamalia ini ditemukan di lokasi perkampungan warga di sungai Belantik, Jambi. Guna menghindari konflik dengan manusia dan kelangsungan hidup yang lebih baik, orang utan pun dibawa ke kawasan TNBT wilayah Riau yang jauh dari perkampungan warga. Dan kita berharap orang utan tersebut bisa tumbuh ideal dan bisa berkembang biar di alam liar seperti habitat. Tim Liputan Ainews melaporkan.